Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, Sejari yang terkasih. Shalom, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kita bersama-sama menyiapkan hati dan menedukan hati untuk menerima sapaan dari firman Tuhan di dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karang Saru, Semarang. Mari kita berdoa. Bapak di sorga kami bersyukur untuk penyertaanmu pada hari ini. Kami boleh menerima berkat-berkat yang kau limpahkan pada kami, boleh beraktifitas, menerima berkat-Mu, dan sehingga kami boleh merasa berkecukupan. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan, membaca firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat kami terima dengan baik, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati saudara Lukas yang akan mengulas firman-Mu ini, dan berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Tema dari Renungan hari ini adalah Aturan Utama yang diambil dari Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 29 yang berbunyi demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di mata, dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang monafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Minta lah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketok lah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu, dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya, mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah, kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, Ia sama dengan orang yang bijaksana, Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, Lalu angin melanda rumah itu, Tetapi rumah itu tidak rubuh, Sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan tidak melakukannya, Ia sama dengan orang yang bodoh, Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, Lalu angin melanda rumah itu, Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, Tidak seperti ahli-ahli taurat mereka. Demikian sabda Tuhan, Syukur padat Allah. Selamat malam saudara-saudara. Saudara Tuhan Yesus berkata, Segala sesuatu yang kamu kehendaki, Supaya orang perbuat kepadamu, Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sebagai ciri khasnya, Kita menyebut pernyataan ini sebagai aturan utama. Tapi, dari mana kalimat itu berasal? Dan siapa yang menemukannya? Saudara, setiap hari kita menghadapi tantangan-tantangan baru Dengan sesama kita, Entah itu teman, keluarga, dan sebagainya. Memelihara hubungan dengan sesama, Tentu tidak mudah, saudara. Kadang-kadang orang memberi komentar yang tidak benar, Dan juga tidak menyenangkan kepada kita. Kita mungkin mendengar bahwa orang bergosip tentang kita. Yang lain berkata dengan marah, Atau ada juga yang mengabaikan kita. Dalam situasi yang kurang baik, Kita juga terkadang melawan mereka yang kita tidak sukai. Saudara, persahabatan itu sifatnya rentan. Hubungan seharusnya didasari dengan kasih, Kesabaran, Dan juga pengertian. Namun, jika kesabaran mulai hilang, Hubungan dapat dengan mudah untuk menjadi retak. Saudara, Tuhan Yesus begitu mengerti akan hal ini. Tuhan Yesus berhadapan dengan banyak orang sulit setiap harinya. Ada orang-orang yang mengasihi dia, Tapi ada juga orang-orang yang mencari kesempatan untuk mengkhianati, Dan bahkan membunuh dia. Tuhan Yesus mengetahui betapa berat bagi kita, Untuk menjalani tantangan yang selalu kita hadapi setiap hari. Oleh karena itu, untuk kebaikan kita, Tuhan Yesus memberikan kepada kita aturan utama itu. Mari, Saudara, kita mempraktikan aturan ini. Mungkin, Saudara, apabila besok ada orang yang menusuk kita dari belakang, Atau mungkin memperlakukan kita dengan tidak baik, Mari kita coba berhenti sejenak, Kita bertanya kepada diri sendiri. Bagaimana aku menginginkan seseorang untuk meresponseku dalam situasi seperti ini? Saudara, hubungan kita akan menjadi lebih kuat, Dan persahabatan kita akan lebih memuaskan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh memberikan perintah kepada kami, Memperlakukan orang sebagaimana kami mau diperlakukan. Tapi Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan kami untuk memperlakukan sesama kami, Sebagaimana Kristus mau kami memperlakukan mereka. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami tidak dapat mengikuti atau melakukan apa yang menjadi gandak Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam. Selamat beristirahat. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat.